Saya mengenal Drive pada tahun 2002 Lewat single mereka yang berjudul Total Kiamat Yang termuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Imam Defilis Lanjut ke seri berikutnya Kali ini saya mau mengulas salah satu album Drive Band asal Surabaya, Jawa Timur Dan di video kali ini Saya akan mengulas kaset Drive Album pertama yang berjudul Under the Veil of Religion Penasaran? Yuk mari kita lihat kasetnya Nah ini kaset Drive album pertama Yang berjudul Under the Veil of Religion Drive adalah salah satu band black metal asal Surabaya, Jawa Timur Drive dibentuk pada Oktober tahun 1990 Di Surabaya, Jawa Timur Band yang sebelumnya mengusung musik death metal ini Sempat berubah nama menjadi Drive Corps Kemudian berubah nama lagi menjadi Drive Drive dikenal secara luas lewat single mereka yang berjudul Total Kiamat Yang termuat di album kompilasi underground Indonesia Metallic Clinic 5 Yang dirilis pada tahun 2002 Dirilis oleh Rotor Cop Dan didistribusikan oleh PT Musica Studio Album ini Dirilis ulang pada tahun 2002 Dirilis oleh R.A. Production Dirilis dalam bentuk kaset Seperti ini Bentuk visi kasetnya Untuk covernya Seperti ini Tidak terlalu panjang Tidak ada teks lagu Hanya berisikan teks itu Formasi Drive Di album ini Ada Marlo pada vokal Eric Morgan pada gitar Aris pada bass Dan Gugus pada drum Di album pertama mereka ini Di album pertama mereka ini Drive menyukurkan 8 lagu Atau 8 track Di set A Track pertama ada Art of the Vale of Religion Art of the Vale of Religion Confessed by Crusade The Old Ceremonies Dan Vicious Circle Di side B Track pertama ada Glorious of Satanism Regret to Life in the World Imperisable Himnal Dan I Still Is Dead Itulah Urutan lagu-lagu Yang ada di album pertama Drive Yang berjudul Under the Vale of Religion Saya mengenal Drive Pada tahun 2002 Lewat single mereka Yang berjudul Total Kiamat Yang termuat di album Kompilasi Metallic Clinic V Rilisan tahun 2002 Yang dirilis oleh Rotorkop Dan didistribusikan oleh BT Musica Studio Untuk lagu kacauan di album ini Saya kurang tahu Namun Materi Di album ini Menurut saya Cukup bagus Buat kalian Pecinta musik black metal Album ini Layak untuk dibeli Didengar Dan Dikoleksi Saya dapat Kaset ini Pada tahun 2002 Pas edar Rilisan ulangnya Untuk Rilisan ulang Yang dirilis oleh RA Production ini Saya dapat Kaset ini Di Bali Tepatnya Di daerah Denpasar Di salah satu Distro Saya beli Kaset ini Dengan harga Kalau tidak salah Rp15.000 Untuk Kaset dry Album pertama Yang berjudul Under the Field of Religion Untuk harga Saat ini Kaset ini Lumayan Gampang-gampang Susah Jarang sekali Terlihat di Lapa-lapa online Yang menjual Kaset Dry yang satu ini Namun Untuk Harga Juga tidak Terlalu mahal Untuk Ukuran Harga Saat ini Kaset ini Rata-rata Dibandrol Antara Rp70.000 Sampai Rp100.000 Untuk Kaset dry Album Under the Field of Religion Buat kalian Pecinta Musik Metal Indonesia Khususnya Penggemar dry Atau Pecinta Musik Black Metal Kalian Wajib Memiliki Kaset Yang satu Ini Yaitu Kaset dry Album Under the Field of Religion Sekian Segitu Aja Review Singkat Untuk Kali Ini Untuk Membahas Kaset dry Album Pertama Yang Terjudul Under the Field of Religion Dukung Terus Channel Ini Imam Devilis Jangan Lupa Subscribe Kasih Like Berikan Komentar Di Bawah Tekan Tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Dari Saya Share Video Ini Ke Teman Atau Ke Sosial Media Apapun Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Salam Metal Bermanfaat 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 Damanfa Bermanfaat Sosial Bermanfaat Terima kasih.